Kutub Utara Kutub Utara Kutub Utara merupakan sebuah tempat yang dimana selalu diselimuti salju karena suhu yang ada pada tempat itu selalu terasa dingin. Kutub Utara terletak pada samudera artik dan samudera artik merupakan samudera yang luas dan tertutup oleh es dikelilingi oleh sedikit pepohonan dan tanah yang membeku. Namun, tahukah kalian, ada beberapa hewan yang mampu bertahan hidup pada daerah dingin tersebut? Berikut ini hewan-hewan yang mampu menakukan dinginnya Kutub Utara. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Satu Beruang Kutub Hewan dengan nama ilmiah, usus maritimus, dan termasuk dalam keluarga Ursidae ini mungkin sudah banyak kalian ketahui jika mempertahan hidup pada daerah yang berselimut dengan es. Beruang Kutub merupakan pemangsa tertinggi dalam rantai makanan yang hidup di atas daratan. Selain itu, Beruang Kutub ini juga sebagai perenang yang handal karena juga mencari makan di bawah air. Dengan berbekal kemampuan menciumnya yang luar biasa, Beruang Kutub mampu mengenali mangsanya walaupun dalam jarak yang jauh. 2. Red Fox Hewan dengan bulu tebal berwarna merah kecoklatan ini memiliki habitat aslinya di Kanada dan Alaska. Namun, hewan ini juga bisa ditemui di negara Inggris, Irlandia, Amerika, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Dengan berbekal bulunya yang tebal sehingga mampu bertahan hidup dan mencari makan pada daerah lingkaran artik. Namun, kita juga perlu berhati-hati karena hewan ini merupakan karnifora dan kadang juga bisa menyerang manusia. 3. Rubah Kutub Rubah kutub ini hampir sama dengan Red Fox yang membedakan yaitu warna bulunya. Bulu dari rubah kutub ini berwarna putih yang menyatu dengan lingkungannya yang bersalju. Hewan ini merupakan salah satu mamalia yang mampu bertahan hidup pada dinginnya suhu pada lingkaran artik. Rubah kutub ini termasuk dalam hewan yang terancam punah pada beberapa negara yang ada di lingkaran artik karena pemanasan global dan juga karena perbuluan liar. 4. Snowy Owl Snowy Owl hidup pada wilayah lingkaran artik dan merupakan endemik dari wilayah itu. Untuk yang berjenis kelamin jantan, bulunya hampir semuanya berwarna putih, sedangkan yang berjenis kelamin betina berwarna putih dan terdapat titik-titik berwarna hitam. Sebagian besar dari burung hantu biasanya tidur di siang hari dan aktif pada malam hari. Berbeda dengan Snowy Owl ini, dia juga aktif pada siang hari, terutama pada musim panas. 5. Karibu Rusa tidak hanya hidup pada daerah yang kering saja seperti benua Afrika, namun ada salah satu jenis rusa yang mampu hidup pada daerah lingkaran artik yang selalu berselimut dengan udara dingin, yaitu karibu. Karibu ini bisa dijumpai di Greenland, Kanada, dan bagian selatan Kanada. Berbeda dengan jenis rusa lainnya, karibu ini memiliki tanduk baik itu berjenis kelamin jantan maupun betina, serta terdapat bulu tebal pada bagian lehernya. Terima kasih telah menonton!